orang shalat itu kalau menurut Nabi, orang menurut Nabi pokoknya kalau orang berasa menurut Nabi, pokoknya menurut aku menurut Mbahku, menurut Bapakku, tidak betul itu ini membuat statnya lorokaruhijimu gandeng-gandeng, itu berdua itu gandeng, itu diakhiri salam terus dimulai takbiratur ikram lagi, itu berdua itu fitirnya, ya satu itu shalat fitir yang dua tadi, bukan diolah nikah begitu, ya sering marah, sengalah nama Edi Perwanto dari Rembang disini mau, saya mau minta penjelasan ataupun saran di Rostad yang berhubungan dengan salat tarweh dan ikir kebetulan di desa saya adalah saya sebagai imam di masjid dalam shalat tarweh dan ikir tetapi ada permasalahan, yaitu tentang fitirnya tentang? tentang fitirnya selama ini yang saya laksanakan adalah sesuai dengan tonton Nabi yaitu fitirnya ada tiga rekaat salam tapi setelah saya laksanakan sampai beberapa minggu atau beberapa hari, dari jamaah protes menghendaki shalat mitir dua rekaat salam dan satu ditambah satu rekaat salam padahal dari jamaah ini sudah saya beri penjelasan tentang hadisnya ataupun ilmunya yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi tetapi dari jamaah terbut tidak mau menerima menghendaki pokoknya minta dilaksanakan dua rekaat salam dan satu rekaat salam dia beralasan ikut-ikut para kiai ataupun orang banyak setelah saya jawab berbagai macam alasan dia akhirnya tadi sesuai apa yang saya katakan ngetokni ilmu pokoknya nah dengan demikian maka saya daripada melakukan hal yang tidak sesuai dengan tonton Nabi saya mengundurkan diri menjadi imam nah ini saya mohon saran pada Ustaz bagaimanakah ini termasuk saya mengundurkan diri ini termasuk hal yang kurang baik ataupun bagaimana sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau memang itu masjid bukan kamu yang ngurusi masyarakat mengetahui itu ya sudah betul mundur rasa dari imam pengpokoknya wabarakatuh wabarakatuh kalau menurut Nabi orang menurut Nabi pokoknya merasa menurut Nabi pokoknya menurut aku menurut mbahku menurut bapakku tidak betul itu kecuali kalau memang kamu pengurusnya kamu ketua pengurus masjid itu kalau kamu menyelenggarakan dengan tuntunan sunnah dia tidak mau pokoknya itu menurut bapakku aturan yang dimediat ini salat di sini akan saya salat witir ya tiga rekaat salam itu tadi kalau dua rekaat itu bukan witir namanya kalau begitu kan tidak ketemu ini orang ketemu ya sudah sendiri-sendiri salat kok dua rekaat salam terus satu rekaat dua rekaat itu orang witir witir itu ganjil orang ganjil berarti duduk witir lagi orang rampung masih disambung di sini salat di sini salam dan di sini rampung karena salat itu kan di awal di akhir dengan salam jadi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ini rampung dan itu salah satu lagi ini beda menek salatnya beda menek di salat ini lorong rampung itu saya nyambah satu ini salatnya ini buat setatnya lorong karuhijimu gandeng ini itu pedot itu gandeng di akhir salam terus dimulai takbiratur ekram lagi kan ini pedot ya itu witirnya ya satu itu salat witir yang dua tadi bukan kalau nikah begitu ya sering parah ngalah saya sama di sini pun sebetulnya saya juga sebagai ketua takmir tapi karena saya punya indikati semacam itu tidak mau menerima dan ini apakah saya juga harus keluar dari ketamiran masjid nilfad tidak kalau kamu sebagai takmir masa jamahmu semua begitu nah nyatanya demikian ya kalau jamahmu mengangkat kue takmir saya boleh mengangkat sejak berdirinya dulu memang saya lah ditunjuk oleh masyarakat sebagai ketua takmir pada saat itu memang dulu yang mendirikan masjid ini adalah indikati saya dan teman-teman untuk mendirikan masjid di situ karena saya berada di situ termasuk desa yang baru dulu ada pada tahun sekitar yang 86 itu ada bencana banjir terus ada masyarakat yang dari desa kebanjiran itu naik ikut di tempat saya tempat saya itu sebelumnya baru satu apa itu dua hanya ada beberapa orang akhirnya dia mau ke situ dan di situ tidak ada masjidnya saya kumpulkan saya musyawarah untuk mendirikan masjid ternyata disepakati dan berdiri masjid cukup lumayan dan saya di situ dicuntut setunjuk sebagai ketua masjid sampai sekarang padahal seharusnya dari ketua punya inisiatif semacam itu harapan saya akan bisa diterima tapi nyatanya sampai sekarang dia tidak mau menerima sesuai hal yang saya katakan tadi terutama yang berhubungan dengan adanya sholat widir tadi ini gampang kalau begitu sudah kamu sholatnya di rumah sholat tarwe sholat widir di rumah masjid biar 2 jinggu salat wajib tetap kamu di masjid sholat tarwe di rumah merasa di masjid dan tidak usah ke masjid lain masjid lain tidak ada yang saya tamir di masjid malah di masjid di masjid banyak kerung ini salat di masjid di masjid saya di masjid di masjid mula saya salat di rumah sholat tarwe sholat widir lakukan di rumah sholat wajib di masjid tidak usah mundur dari ketamiran itu apalagi saya tanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Tulus jadi Desa Kalimati Ketamatan Juweng Kabupaten Belali saya minta petunjuk pada Bapak Ustadz mengenai di daerah kami di 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 diusun kami mengerjakan istilah menghadapi bulan puasa menghadapi musyawarah untuk juru dakwah atau kuliah tujuh menit yang biasa di di adakan di desa kami yang saya mintakan petunjuk pada Ustadz yang rencana akan dikerjakan kegiatan kegiatan padahal ada yang menjalankan suatu sholat tarweh sehabis sholat isya itu ada yang menjalankan 23 rekaat ada yang 11 rekaat tapi yang dulu dakwah atau yang mendatarkan jadwal kultum tiap-tiap musyola bermasanya ada 8 RT itu ada 8 musyola 1 masjid 4 saya itu pas ada yang menjalankan 23 tapi sholatnya tarwehnya 22 pak 22 terus ada yang menjalankan mengikuti jamaah karena jamaahnya itu banyak yang menjalankan 11 rekaat tutupi tertiga ada yang 23 rekaat tapi yang 23 itu nunggu sehabis mitir yang menjalankan 11 rekaat sehabis mitir 11 rekaat itu yang menjalankan 23 nunggu terus jadi imamnya itu ada 2 pak satu musyola itu sehabis yang 11 rekaat itu selesai yang imam 23 rekaat maju nah itu yang saya alami yang di daerah saya itu begitu pak ya saya minta petunjuk dari bapak ustaz bapak ustaz bagaimana petunjuk dari bapak ustaz hukumnya bagaimana saya juga kurang tahu persis maka pertanyaan saya cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bagus itu artinya walaupun shalatnya itu imamnya 2 tapi kan tidak sekaligus bareng maju nah jadi yang sebelah di rampung aku rumah serung rampung aku telur ligur jadi yang di rampung mundur sehingga maju boleh itu tidak apa-apa memang shalat maut 23 ya boleh saja tapi kalau mengikuti nabi nabi itu shalat malam baik di luar maupun di dalam romantan tidak pernah lebih dari 11 rekaat tetapi bukan berarti itu pembatas bapak nabi mengatakan shalat ul-layl itu madna-madna shalat malam itu dua-dua waktunya shalat malam dua-dua 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 terus kalau kamu khawatir kesubuhan maka tutuplah dengan satu rekaat shalat hitil dua-dua ini banyak bisa misalnya mulai jam 3 kamu shalat dua rekaat salam dua rekaat salam dua rekaat salam mungkin tekan sahur tekan subuh untuk birau maka tidak dibatas 23 juga hanya kalau nabi melakukannya tidak lebih dari 11 rekaat termasuk tahajud dan witirnya walaupun demikian nabi tidak membatas bapak shalat malam itu hanya 11 rekaat tidak maka ada yang mengerjakan 23 silahkan yang penting kalau satu masjid yang satu paham 23 yang satu 11 ya ya sudah kalau yang 11 selesai yang 23 merasa belum selesai nanti melanjutkan melanjutkan ya ganti imam mundur imamnya terus diwi-dwi itu tidak boleh yang imam terlulikur yang ini masjidnya dikait tabir yang terlulikur yang ini yang sebelah yang ini yang ini kalau sekali shalat imamnya dua kisro ini ini seperti wala dolin amin amin baik yang wala dolin itu imamku bisa terjadi begitu nanti baru sujud ya gitu bar sujud Allah Allah Akbar pastangi oh imamku hurung bisa kacau kan kalau itu tadi masih gantian masih bisa dipahami kamu sebelah selesai sudah tidak mengundur kalau ganti tidak ada imam itu boleh tidak apa-apa walaupun begitu rukun rasa ya tengok-tengok ngomong rasa tidak tak poyok-poyok an yang terlulikur yang terlulikur yang semelas yang semelas sudah sampai yang semelas yang rampung ya itu mulai kalau tidak menunggu yang terlulikur tidak ganggu ngebak-baking gong jadi itu tidak tidak perlu dipermasalahkan itu semuanya boleh dilakukan sudah cukup baik mari kita akhiri Alhamdulillah 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 Subhanak Allahumma Wabdiham Dikas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya demikianlah para pemisah semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh